Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wasalam Ala nabina muhammadinil mustafa Wa ala alihi Wa sahbihi ahli sidqi Wal wafah amma ba'ad Para pemirsa yang budiman Apa kabar? Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita bisa bertemu Kembali dalam acara Kesayangan kita Yas Aluna Yang disiarkan langsung dari Studio 1 Rumah Fikih Indonesia Bekerjasama dengan share channel Dan insyaallah selama 30 menit ke depan Kami akan menayangkan beberapa video pertanyaan Yang sudah masuk ke meja redaksi kami Dengan harapan Apa yang kami berikan nanti Bisa menjadi jawaban Sekaligus solusi bagi para pemirsa Di rumah dan dimanapun anda berada Untuk itu mari langsung saja Kita awali acara ini Dengan pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Endi Rismani Syarifuddin Saat ini saya bekerja di sekolah swasta di Daerah Menteng, Jakarta Pusat Ada pertanyaan yang lumayan menarik menurut saya Setiap hari saya lihat teman saya Sesama pengajar Solat, zuhur dan asarnya itu selalu dijamah Padahal rumah dia Ketempat sekolah jaraknya tidak terlalu jauh Yaitu sekitar 3-4 km Dia melakukan jamah Zuhur dan asar itu hampir setiap hari Ketika saya tanya Apa alasannya Teman saya menjawab Karena ini kemudahan dari Allah Kenapa tidak Kalau ada kemudahan harus digunakan Pertanyaan saya Benarkah sikap teman saya itu menjamah setiap hari Padahal saya tahu bahwa jarak untuk menjamah itu Syaratnya adalah sekitar 80 km Menurut salah satu imam yang kita ketahui Demikian Pak Ustaz Mohon penjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Pertama Para ulama kita Semuanya jumlah ulama itu sepakat Bahwa menjamah solat Di dalam syariat kita itu dibolehkan Dan hal ini masyruh Karena apa? Karena Mereka berpegang dengan dalil yang diruatkan dari Mu'ad Bahwa Kata beliau Kata beliau Kita Mu'ad Kami pernah suatu saat keluar bersama Nabi Muhammad SAW Menuju medan peperangan tabuk Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW Melakukan solat jama' Menjamah solat zuhur dan asarnya Dan juga menjamah solat maghrib dan isyaknya Nah dari hadith ini para ulama menyimpulkan bahwa Menjamah solat atau menggabung solat Dan tentunya dalam hal ini adalah solat yang ruba'iyah atau empat roka'at Itu hukumnya boleh Jais dan merupakan salah satu perbuatan ibadah yang disyariatkan Tetapi ternyata para ulama ketika mereka mengatakan bahwa hal ini dibolehkan Pelaksanaan jama' solat ini harus didasari oleh beberapa udhur Dalam hal ini diantaranya adalah Misalkan karena sakit Karena berpergian Karena kondisi jalan yang berlumpur Dan juga situasi yang gelap Karena angin yang besar Hujan yang lebat dan sebagainya Nah berarti Dalam kebolehan menjamah solat ini Para ulama mensyaratkan harus ada udhur yang bisa diterima secara-secara Seperti itu Ada pun kalau tidak ada udhur Berarti Pelaksanaan solat jama' ini menurut para jumhur ulama Tidak boleh dilaksanakan Kenapa? Karena memang pada dasarnya Ruh soh atau keringanan untuk menjamah solat Atau menggabung solat yang empat roka'at ini Itu harus memang ada alasan yang bisa diterima oleh syarat Nah lalu pertanyaannya adalah Bagaimana Kalau orang yang tanpa ada sebab apapun Menjamah solat Terlebih misalkan Jarak rumah ke lokasi tempat ia bekerja Itu tidak terlalu jauh Seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi Sekitar 3 atau 4 kilo Nah memang dalam hal ini Kita bisa lihat bahwa Tadi kalau menurut pendapat jumhur Tindakan tersebut tidak sah Karena syarat yang diharuskan ada Untuk membolehkan solat jama' Itu tidak termenuhi Tetapi Ada beberapa orang ulama Yang dalam hal ini adalah secara individual saja Mereka mengatakan bahwa hal itu boleh dilakukan Siapa saja Misalkan seperti Ashab Dari kalangan Malikiyah Begitu juga Ibn al-Mundir Dari kalangan Malikiyah Mereka berpendapat bahwa Solat jama' tanpa ada sebab Itu dibolehkan dengan syarat Tetap harus ada hajat Atau kebutuhan yang Yang mendesak Seperti itu Kenapa? Karena mereka ternyata juga Memiliki dalil Terhadap kebolehan Menjama' solat Tanpa harus ada sebab-sebab Atau alasan yang seperti Dikemukakan oleh para jumhur Menurut mereka Ada hadis yang menyatakan Bahwa Nabi Gita Muhammad S.A.W Jama'a Baina zuhuri wal asri Wabaina maghribi wal isya'i Bil madinah Min ghairi khaufin Wala mawtarin Nah dalam hadis ini Hadis yang diruatkan dari Ibn Abbas Dalam kitab sahih muslim Dikatakan bahwa Nabi Gita Muhammad Pernah menjama' solat zuhur dan asar Plus solat maghrib dan isya'i Di madinah Tanpa ada udhur Dalam hal ini Yang disebutkan udhurnya adalah Khauf Rasa takut Ataupun hujan Seperti itu Nah berdasarkan dalil inilah Para ulama' tadi Secara individual Mengatakan Atau memfatwakan Boleh saya bilang Melaksanakan solat Atau menjama' solat Itu dibolehkan Tetapi yang perlu digarisbawahi Adalah Sekalipun mereka membolehkan Dalam keadaan hajat Tetapi hal ini Menurut pendapat mereka Bukan untuk dijadikan Suatu kebiasaan Yang dalam bahasa mereka Malam yut takho' thalika adatan Selama menjama' solat itu Bukan dijadikan kebiasaan Hanya sewaktu-waktu saja Ketika butuh Kapan kebutuhan itu terjadi? Misalkan Kita ambil contoh Sebagai dokter lah Misalkan Kalau ada dokter Yang memang memiliki Tugas untuk melakukan Bedah operasi Misalkan Dan bedah itu dilakukan Misalkan di tengah-tengah Waktu solat Katakanlah jam 2 siang Berarti hal ini sudah Masuk waktu zuhur Dan menurut si dokter ini Bahwa proses operasi tersebut Memakan waktu yang cukup lama Bisa jadi Ketika solat ashar tiba Kemudian Solat ashar ini Waktunya sudah Lewat berlalu Proses operasi yang dilakukan tadi Belum selesai Nah dalam kasus seperti ini Maka si dokter tadi Dibolehkan menjamak solat Seperti itu Karena memang dalam situasi Yang memang Bukan kebiasaan dia Dalam artian Tidak setiap hari dia lakukan Dan juga Disini ada hajat Atau kebetuhan Berarti kesimpulannya adalah Bahwa para jumhur Tidak membenarkan Tindakan seperti itu Yang membenarkan adalah Sebagian individual Para ulama Kenapa Ya karena memang Para jumhur Menjadikan dalil Bahwa Tidak ada keterangan hadith Yang menjelaskan bahwa Nabi itu selalu menjamak Solat-solatnya Tanpa ada sebab yang Bisa dibenarkan oleh agama Nah Mereka ini adalah Orang-orang yang Paling paham dengan Ruhsoh Atau keringanan Tetapi mereka sendiri Tidak Mengatakan bahwa Hal itu dibolehkan Sekarang Kalau misalkan Ada diantara kita Yang masih melakukan Tindakan tersebut Dengan alasan Oh ini adalah Keringanan dari Allah Yang mana keringanan Kita itu Yang mana keringanan Dari Allah itu Harus diambil Harus dilakukan Sekarang pertanyaannya adalah Siapa yang lebih paham Dengan Ruhsoh Para ulama Ataukah kita Seperti itu Karena ketika Para ulama saja Yang jauh lebih paham Dengan Ruhsoh Tidak mengatakan Bahwa hal tersebut Boleh dan dibenarkan Maka Apa Pangkat kita Seperti itu Bisa mengatakan Atau bisa Mengambil tindakan Bahwa tindakan Solat jama' itu Boleh dilakukan Kapanpun Tanpa udhur Karena itu Merupakan Tindakan Yang sesuai aturan Dimana Allah Memberikan Keringanan Seperti itu Demikian Semoga bermanfaat Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nafal Awliya Hanif Dari Denpasar Bali Saya mau bertanya Apabila kita ingin Mandi junuh Tapi saya Tapi tidak yakin Air di ember tersebut Tercampur oleh sabun Atau sampul Atau disebut dengan Mista'mal Bagaimana hukumnya Maupun solusinya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Memang Di antara Salah satu syarat sahnya Mandi junuh Atau mandi wajib Itu adalah Air yang kita gunakan Harus berstatus Suci Mensucikan Kenapa? Karena bisa jadi Air itu statusnya suci Tetapi tidak mensucikan Suci dalam hal ini Bisa kita konsumsi Mensucikan dalam hal ini Sah Digunakan Ketika digunakan Untuk bersuci Baik itu untuk berbudu Mandi junuh Ataupun untuk menghilangkan Najis Nah dalam hal ini Apabila kasusnya itu adalah Ragu Apakah air ini suci atau tidak Apakah air ini Mista'mal atau tidak Para ulama mengatakan bahwa Keragu-raguan Terhadap kesucian air Itu tidak berlaku Artinya apa? Artinya ketika kita meragukan Kesucian air Maka yang dihukumkan adalah Air itu tetap Tetap suci dan sah Untuk digunakan Bersuci baik Untuk berudu Terlebih untuk mandi wajib Hal ini bisa kita kiaskan Dengan apa yang pernah Nabi kita sabdakan Suatu saat Nabi pernah bersabda Bahwa Barang siapa diantara kalian Yang merasakan sesuatu di perutnya Apakah keluar kentut atau tidak Apakah keluar angin atau tidak Kemudian dia bingung Ragu Seperti itu Maka kata Nabi Jangan sekali-kali dia langsung Keluar masjid Dalam hal ini Untuk membatalkan sholat Sampai Dia benar-benar mendengar suara Atau Mendapati angin Seperti itu Dalam hal ini berarti Dia benar-benar Kentut Kalau dia masih Meragukan kentut atau tidak Buang angin atau tidak Maka kata Nabi Tindakan yang harus dilakukan adalah Tetap melaksanakan sholat Nah Di dalam kitab 10 salam Al-Imam Al-San'ani Ketika mengomentari hadith ini Mengatakan bahwa Hadith ini menjadi galil Bahwa Segala sesuatu itu Dihukumkan Sebagaimana sifat awalnya Ketika terjadi keraguan Nah berarti Ketika kita meragukan air Yang kita gunakan Atau yang kita ingin gunakan Untuk bersuci Dalam hal ini Untuk mandi wajib Apakah suci atau tidak Apakah mustahaman atau tidak Maka hukum yang berlaku adalah Bahwa air ini tetap suci Dan boleh Sekaligus sah Untuk digunakan Mandi wajib Dan juga bersuci-bersuci yang lainnya Begitu juga Ketika di akhir ucapannya As-San'ani mengatakan Bahwa Hadith ini berlaku Baik di dalam sholat Ataupun di luar sholat Nah berarti Bisa kita pahami bahwa Segala bentuk keraguan Ketika kita beribadah Maka keraguan tersebut Tidak berlaku Yang berlaku adalah Apa yang kita Apa yang kita yakini Ketika kita meragukan Kita tentut atau tidak Maka Kita tetap Diwajibkan Untuk terus melaksanakan Sholat yang sedang berjalan Ketika kita meragukan Apakah air ini suci atau tidak Maka hukum yang berlaku adalah Air itu tetap suci Dan boleh serta sah Digunakan untuk mandi wajib Demikian Semoga bermanfaat Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Anissa Udiasari Saya dari Universitas Mamadiah Malang Ingin bertanya Apa hukumnya Ketika wanita sedang hide Memotong rambutnya Dan bagaimana Jika rambutnya rontok Apakah rambut yang sudah dipotong Dan rontok itu dijadikan satu Baru ikut sertakan Saat mandi besar Sekian dari pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini sepertinya memang sudah menjadi Hal yang umum ya Yang menjadi Permasalahan Di sebagian Saudari muslimah kita Dimana mereka itu sering Timbul pertanyaan Apakah boleh Ketika mereka dalam keadaan Haid Memotong rambut Ataupun mengotong kuku Ataupun menyisir rambut Yang ketika menyisir rambut itu Rambutnya rontok Seperti itu Nah sebenarnya Larangan-larangan yang Harus dijauhi Dan ditinggalkan Ketika sedang haid Adalah Solat diantaranya Kemudian puasa Kemudian membaca Al-Quran Dan sebagainya Nah dalam hal ini Para ulama Semuanya tidak ada yang menyebutkan Bahwa wanita yang haid itu Dilarang Atau diharamkan Untuk memotong rambut Memotong kuku Ataupun menyisir Yang mana dikhawatirkan Nanti ketika menyisir Rambutnya itu rontok Seperti itu Itu tidak ada larangan Sama sekali Yang bisa kita dapatkan Di kitab-kitab Para ulama Secara tegas Seperti itu Terlebih Kita pernah Mengetahui Bahwa Nabi sendiri Nabi kita Muhammad S.A.W Pernah suatu saat Memerintahkan Aisyah Yang ketika itu Beliau sedang dalam Keadaan Menunaikan Manasik Entah itu haji Ataupun umrah Dalam sebuah hadith Aisyah ketika itu Sedang dalam keadaan haid Nah Dalam keadaan tersebut Nabi kita Muhammad S.A.W Memerintahkan Aisyah Untuk Menguraikan rambutnya Dan menyisir rambutnya Padahal kita tahu Bahwa Menyisir rambut itu Sangat berpotensi Untuk Merontokkan rambut Seperti itu Tetapi dalam hal ini Sekalipun itu Sangat berpotensi Dan bisa dibilang Nabi pun tahu akan hal itu Tetapi Nabi tidak melarang Aisyah Untuk menyisir rambutnya Nah dari sini Kita tahu bahwa Segala larangan Yang berbau Apa namanya Seperti Mencukur rambut Atau memotong rambut Atau memotong kukus Dan juga menyisir Ini merupakan Hal-hal yang tidak dilarang Dan silahkan saja Untuk dilakukan Apabila wanita Wanita-wanita muslimah Dalam keadaan Dalam keadaan haid Tapi memang Bisa kita lihat Bahwa Di dalam Kitab-kitab Syafi'iyah Mashab Syafi'i Terutama Itu ada beberapa Kitab yang memang Menukil pendapat Al-Imam Al-Ghazali Dari kitab Ihya yang mengatakan Bahwa Seorang wanita Muslimah Atau siapapun dia Yang dalam keadaan junub Berarti dalam hal ini Berlaku juga Bagi kaum Adam Itu tidak selayaknya Mencukur rambut Memotong kuku Dan lain hal Sebagainya Kenapa? Karena hal tersebut Itu ketika Dia sudah selesai Dari kondisi junubnya Dan kalau tidak Diikut sertakan Dalam mandi janabah Ketika sudah selesai Nanti anggota-anggota tubuh Yang terpisah Dari tubuh kita itu Akan menuntut Di hari kiamat kelak Seperti itu Di antaranya Kita bisa dapatkan Pendapat Imam Al-Ghazali ini Atau kita bisa temukan Misalkan di kitab Nihayatul Zain Kemudian bisa kita dapati juga Di kitab Al-Iqna Dan juga Di kitab Hasiyah Qalyubi Wa Umairah Nah Mereka-mereka ini Para penulis kitab kita tersebut Menukil pendapat Imam Ghazali Yang ada di kitab Ihya Yang berbunyi seperti tadi Bahwa Imam Ghazali Menyarankan Bahwa Tidak selayaknya Orang yang sedang Dalam keadaan junub Entah itu junub Karena haid Misalkan Atau karena yang lainnya Seperti itu Untuk tidak melakukan Hal-hal yang Beliau katakan tadi Seperti memotong rambut Memotong kuku Dan sebagainya Seperti itu Nah berarti Kesimpulannya adalah Bahwa Memotong rambut Memotong kuku Ketika dalam keadaan haid Itu dibolehkan Tidak masalah Dan tidak dilarang Dan Ada pun kewajiban Untuk membandingkan Anggota yang terpisah Tadi setelah dipotong Itu pun juga Tidak ada keharusan Nah dalam hal ini Imam Guzali Hanya bersikap Kehatian Ihtiatan Agar Rambut yang terpisah Atau rambut yang Atau kuku yang dipotong Tadi Seandainya memang Ketika dalam keadaan haid Melakukan tindakan tersebut Untuk diikut sertakan Ketika Mendijanaba Agar Ketika di akhirat Bagian-bagian tubuh yang terpisah Ini tidak menuntut Tidak menuntut Orangnya tadi Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Wabarakatuh Saya Irfan Zidni Saya dari Yogyakarta Saya mau nanya Ustaz Dimana Hukumnya Kalau kita Jadi makmum Yang berbeda Madhab Imamnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Sebenarnya ini juga Bisa termasuk Kedalam permasalahan klasik Kenapa? Karena Persoalan seperti ini Sudah Lama Dan pernah dibahas oleh Para ulama-ulama terdahulu kita Namun Dalam redaksi yang berbeda Kalau Tadi yang ditanyakan adalah Bagaimana Hukum Solat Dengan imam yang berbeda Madhab Ada pun di dalam Kitab-kitab Fikih Yang bisa kita temukan Disana biasanya Bahasa atau redaksi Yang digunakan adalah Bagaimana Status Orang yang bermakmum Dengan imam Yang mana Imam ini Menurut keyakinan Si makmum Sudah melakukan Hal-hal Yang membatalkan Solat tersebut Misalkan Wuduknya Tidak sempurna Atau wuduknya Batal Seperti itu Nah Lalu bagaimana Status Solatnya Si makmum Yang bermakmum Dengan imam Yang wuduknya Batal tersebut Menurut keyakinan Makmum Tetapi menurut keyakinan Imam Wuduk si imam tersebut Tidak batal Dan masih dalam Keadaan suci Seperti itu Ini redaksi yang biasa Kita temukan Di dalam kitab-kitab Nah Lalu bagaimana Lalu bagaimana hukumnya Memang para ulama Berbeda pendapat Ketika menyikapi Permasalahan ini Ada yang mengatakan Bahwa Tindakan tersebut Adalah Tidak sah Dalam hal ini Berarti Solat si makmum Itu tidak sah Ada yang mengatakan juga Bahwa hal ini Tetap berlaku Dan solat si makmum Itu sah Kenapa Karena Para ulama Juga berbeda pendapat Ketika mereka Menetapkan Ukuran Sah Atau tidaknya Solat si makmum Ketika berimam Dengan imam yang Kondisinya seperti itu Berbedanya seperti apa Berbedanya adalah Apakah Tolak ukur Keabsahan solat itu Tergantung Keyakinan si makmum Atau Tergantung Keyakinan si imam Nah Dalam bahasa ini Dalam hal ini Bahasa fikir yang biasa Kita kenal adalah Hadil ibrah Fi'tiqadil ma'mum Au bi'tiqadil ma'mum Awil ibrah Bi'tiqadil imam Seperti itu Nah karena Terjadi perbedaan Di antara para ulama Mengenai Tolak ukur disini Maka Hasil hukumnya pun juga Berubah Tetapi Kita bisa simpulkan Bahwa Paling tidak Ada dua pendapat Ada yang mengatakan sah Dan ada juga yang mengatakan Tidak sah Yang mengatakan Tidak sah Itu dikarenakan Bahwa Ya yang dijadikan Tolak ukur adalah Keyakinan si ma'mum Ketika si ma'mum Berkeyakinan bahwa Imam yang dia ikuti itu Sudah batal Sholatnya Dalam hal ini Misalkan si imam Ketika berwudu Dia bersentuhan Dengan lawan jenis Seperti itu Yang menurut imam Bersentuhan Lawan jenis ini Tidak membatalkan wudu Karena misalkan Si imam bermadhab Dengan madhab Hanafi Seperti itu Sedangkan si ma'mum Bermadhab Dengan madhab syafi'i Yang menurut Madhab si ma'mum ini Bahwa bersentuhan Dengan wanita Baik Apa namanya Itu istri Apalagi orang lain Itu membatalkan wudu Nah berarti Menurut si ma'mum Si imam ini Sholatnya tidak sah Karena si ma'mum Berkeyakinan Sholatnya tidak sah Maka sholatnya si ma'mum Maka sholatnya si ma'mum pun Juga tidak sah Ini pendapat yang pertama Yang mengatakan bahwa Sholatnya ma'mum yang seperti ini Itu tidak sah Sedangkan pendapat yang kedua Adalah Yang mengatakan bahwa Sholatnya tetap sah Seperti itu Karena masing-masing Baik si ma'mum Ataupun baik si imam Kedua-duanya ini Meyakini bahwa Sholat yang dilaksanakan Sah Dalam artian Syarat-syarat sahnya sholat Semuanya terpenuhi Baik Di si Di apa namanya Di pribadi ma'mum Ataupun di pribadi Si imam Sekalipun ada Keyakinan yang berbeda Antara si ma'mum Dengan si imam Tetapi keyakinan yang berbeda Ini tidak berpengaruh Terhadap Keabsahan sholat Jamaah yang dilakukan Tersebut Bahkan Kita bisa mendapatkan Atau kita bisa menunggui Pendapat Ibnu Taimiyah Yang mengatakan Orang yang mengingkari Keabsahan sholat Dalam kondisi seperti ini Maka dia Kata Ibnu Taimiyah Muktadi'un Balun Mukhalifun Lilkitabi Wasunnah Waijma'i Salafil Ummah Wa'immatihah Kata Ibnu Demikian Orang yang mengingkari Ketidakabsahan Atau Orang yang mengingkari Keabsahan Sholat Dalam kondisi seperti ini Maka dia itu adalah Orang ahli bid'ah Muktadi' Seperti itu Kata Ibnu Taimiyah Balun Sesat pemahamannya Kemudian apalagi Kata beliau Mukhalifun Lilkitabi Wasunnah Dia bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadith Wa'ijma'i Salafil Ummah Dan juga bertentangan dengan Kesepakatan Para umat-umat yang Terdahulu Generasi Salaf Seperti itu Sampai Dalam hal ini Ibnu Taimiyah cukup keras Menyatakan bahwa Orang yang menganggap Tidak sah Solatnya si Makmum Maka dia itu adalah Orang yang bid'ah Orang yang sesat Dan orang yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nah berarti Dalam hal ini Kesimpulannya adalah Bahwa Ada perbedaan pendapat Di antara para ulama Ada yang mengatakan Solatnya tidak sah Ada juga yang mengatakan Solatnya tetap Tetap sah Sebagai penutup Ada pernah suatu hikayat Imam Ahmad ibn Hambal Menurut beliau Apa namanya Mimisan Dan juga berbekam Itu membatalkan wudhu Kemudian ada yang bertanya Ada yang bertanya kepada beliau Wahai Imam Apakah engkau akan tetap bermakmum Atau menjadi makmum Dengan imam Yang memang Ketika Ketika selesai berwudhu Dia mimisan Atau ketika dia berwudhu Selesai berwudhu Dia melakukan Praktik bekam Lalu apa jawab Imam Ahmad Ketika menyikapi Pertanyaan tersebut Atau ketika Mersuman pertanyaan tersebut Beliau menjawab Bagaimana Aku tidak Mau solat Di belakang Orang-orang Seperti Saya Apa namanya Seperti Imam Malik Dan juga Sa'ib dan Musayib Karena menurut Dua orang ini Menurut dua ulama ini Bahwa Mimisan dan juga berbekam Itu tidak membatalkan Tidak membatalkan Wudhu Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Atau bulu mata Sambungan Terima kasih Mohon perjelasan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pertanyaan ini terkait dengan bagaimana hukum memasang behal Dan juga eyelash extension atau yang dalam bahasa kita sehari-hari itu adalah Menanam bulu mata palsu Seperti itu Nah dua hal ini secara umum Itu akan kita bahas sekaligus saja Itu pada dasarnya bisa berstatus boleh dan halal Praktik tersebut bisa juga statusnya itu haram dan dilarang Nah dalam hal ini misalkan behal atau memasang behal Kita tahu bahwa pada dasarnya praktik memasang behal ini itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memiliki problem dengan susunan giginya Yang misalkan dalam bahasa medisnya itu disebut dengan ortodontik Seperti itu Dimana misalkan gigi orang tersebut susunannya itu tidak rata Baik karena bawaan dari lahir Seperti itu Ataupun karena kecelakaan Apakah dia tonggos misalkan Kemudian apakah giginya itu tidak rata Kemudian apakah misalkan rahangnya bergeser Karena pernah mengalami suatu kecelakaan Yang pada akhirnya orang-orang yang seperti ini itu memerlukan tindakan Seperti memasang behal Dengan tujuan untuk pengobatan Dan juga dengan tujuan untuk memperbaiki susunan gigi atau rahang yang tidak proporsional Nah oleh para ulama kalau memang motifnya seperti ini Untuk pengobatan Seperti itu Ataupun memang untuk menyempurnakan posisi yang dari awalnya itu sudah bagus Tetapi karena mengalami kecelakaan dia berubah Maka hal ini dibolehkan dan halal untuk dilakukan Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Seperti itu Tetapi kalau misalkan motif Ketika memasang behal tadi adalah hanya sebatas untuk lifestyle Hanya sebatas untuk Apa namanya Ingin agar lebih menarik tampilannya Tentu motif-motif yang seperti ini itu tidak bisa dibenarkan dalam syariat Oleh karena itu apa? Berarti kalau memang motifnya hanya untuk sebatas lifestyle, gaya, dan sebagainya Maka memasang behal atau praktik memasang behal ini tidak dibenarkan dan diharamkan Seperti itu Itu tadi terkait dengan hukum memasang behal Jadi ada yang membolehkan Apabila motif atau latar belakang tersebut bisa diterima oleh agama, oleh syarat Seperti untuk pengobatan Ada juga atau bisa jadi hukumnya tersebut haram Apabila kalau motifnya hanya sebatas untuk mempercantik diri Ada pun yang kedua Sebenarnya hukumnya juga tidak jauh berbeda Ketika wanita menanam bulu mata palsu Atau misalkan dalam istilah kekinianya adalah Itupun hukum yang berlaku sama bisa hukumnya halal dan diperbolehkan bisa juga hukumnya haram Ini juga dikembalikan lagi kepada motif atau latar belakang kenapa si wanita tadi memasang bulu mata palsu Misalkan kalau motif ketika memasang bulu mata palsu ini adalah untuk Apa namanya Menyempurnakan ciptaan Allah Seperti misalkan dia terlahir tanpa ada bulu mata Misalkan Ataupun misalkan bulu mata dia itu rontok Sehingga memerlukan penanaman bulu mata Nah dalam hal ini tidak ada larangan untuk melakukan praktik tersebut Seperti itu sekalipun Hal ini erat kaitannya dengan sambung menyambung Seperti apa namanya hukum yang berlaku ketika menyambung rambut Yang kata Nabi menyambung rambut itu haram Bahkan Nabi pernah bilang Allah melaknat orang-orang yang berprofesi sebagai penyambung rambut Dan juga orang-orang yang meminta untuk disambungkan rambutnya Tetapi dalam hal ini karena motif menanam atau menyambung bulu mata itu Bisa dibenarkan secara syari Maka tidak makamah dan boleh Silahkan saja untuk memasang atau menanam Atau apa nama iya Untuk atau menanam bulu mata Yang dalam hal ini kita sebut sebagai eyelash extension Nah tapi sekali lagi Kalau misalkan motifnya itu hanya untuk mempercantik diri Ya kan kemudian misalkan juga untuk bisa terlihat lebih menarik Di depan lawan jenis terutama Tentu hal ini dilarang Kenapa? Karena selain Apa namanya Masuk ke dalam kategori tabarut Yang kedua bisa Diharamkan karena tindakan tersebut juga Termasuk ke dalam tindakan mubadir Kenapa? Karena kita tahu bahwa Ongkos atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan eyelash extension ini tidak murah Nah karena tidak murah dan juga bukan karena hajat ini Maka tindakan tersebut tergolong ke dalam kategori mubadir yang diharamkan Oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa Kedua hal ini atau praktik kedua hal ini Baik itu memasang behel ataupun eyelash extension Itu hukumnya tergantung motif dari masing-masing pribadi yang melaksanakan praktik tersebut Atau melakukan praktik tersebut Bisa jadi hukumnya halal seperti yang sudah kita jelaskan Bisa juga menjadi haram begitu juga seperti yang sudah kita jelaskan Demikian Semoga bermanfaat Dan demikian itu tadi pertanyaan yang terakhir Pada pertemuan kita kali ini Sebelum kami undur diri seperti biasa Kami menghimbau kepada para pemirsa di rumah dan dimanapun berada Untuk tidak segan-segan mengirimkan video pertanyaan ke redaksi kami Caranya gunakan handphone anda Nyalakan kameranya Rekam pertanyaan anda Kemudian kirim video tersebut ke nomor yang ada Dan juga yang terpampang di layar televisi kaca para pemirsa Seperti itu Dan insya Allah nanti akan kita tayangkan di episode-episode selanjutnya Demikian Akhirul kalam Saya Luki Nugroho Beserta staff yang bertugas pada pagi hari ini undur diri Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Wallahul muwafiq ilal huda wa huwa ya hadis sabil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!